Jelang laga lanjutan Piala Presiden yang mempertemukan Persib kontra Persebaya di Stadion Sejala Karupat, Kamis mendatang, Kepolisian Restor Bandung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait mengenai sistem keamanan. Kepolisian juga mengimbau agar seluruh supporter yang menyaksikan jalannya laga tidak membawa isu-isu politik ke lapangan. Laga lanjutan Piala Presiden 2019 yang mempertemukan Persib kontra Persebaya akan digelar di Stadion Sejala Karupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis mendatang. Kepolisian Restor Bandung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait mengenai sistem pengamanan di ruang monitoring Pores Bandung. Sedikitnya 2.680 personil gabungan TNI, PORI, dikerahkan untuk mengamankan jalannya laga ini. Kepolisian juga mengimbau agar seluruh supporter yang akan menyaksikan jalannya laga ini tidak membawa nuansa politik ke lapangan, sehingga sepak bola yang merupakan hiburan masyarakat ini tidak dicampuri urusan politik. Namun dengan persyaratan tidak ada membawa benda-benda sajam maupun senpi maupun tiang atau yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Rekan-rekan supporter tidak ada politik dibawa ke area stadion, sehingga benar-benar clean and clean terhadap politik, sehingga ini murni permainan olahraga. Selain nuansa politik, kepolisian juga mengimbau agar supporter selalu tertip mengikuti peraturan, sehingga pertandingan yang mempertemukan dua tim besar ini berjalan lancar.